Oke bagaimana sih cara menginstall secara permanen aplikasi ini di hp kita Kalau kemarin kan pakai ini, ini untuk mencoba Jadi sistem ini hanya untuk mencoba real time Tapi ketika nanti komputernya mati atau sudah dimatikan Maka di hp juga ikut mati Nah ini adalah menginstall dengan cara lebih permanen Bisa disimpan di komputer dulu Atau kita buat link dari QR kode Nah nanti ini proses biasanya memakan waktu agak lama Dan Oke biasanya keluar Oke sebentar ditunggu Nah oke setelah ini keluar seperti ini kita pindah ke hp Setelah Anda mendapatkan QR kode Anda bisa mulai men-scan QR kode Kalau Anda belum punya QR kode scanner silahkan cari di playstore QR kode scanner ini ya Silahkan pilih salah satu dari ini Intinya adalah Anda itu mendapatkan kode link downloadnya dari QR kode yang tampil di website Kita akan coba disini Kita akan coba disini men-scan Ini saya sudah menginstall Di bawahan hp nya Jadi kita scan hasilnya Kemudian Mulai proses ini Anda harus hati-hati Kemudian ketika keluar simpan apk Klik ok Nah disini akan muncul Ganti warna apk berhasil diunduh Oke Kemudian kita klik disini Dan klik pasang Oke nah disini APL tidak terpasang Pasti ada sesuatu yang bikin ini jadi tidak terpasang Kita coba lagi Intinya adalah Aplikasi ini kan belum diverifikasi oleh google play Maka Kita harus memaksakan Untuk dipasang di hp kita Jadi kita coba-coba lagi aja terus Jadi coba lagi Sampai nanti Ada notifikasi bahwa Ini apakah boleh di install Untuk setiap hp Nanti beda-beda Apa yang akan keluar itu beda-beda Nah sampai keluar seperti ini Diblokir oleh play protect Nah kita tetap install Nah mungkin nanti akan keluar juga Install dari sumber yang tidak diketahui Juga akan keluar Nah disini karena memang Intinya aplikasi kita ini kan belum ada Case store nya ya Apa ya namanya ya Kunci untuk masuk ke hp Orang gitu Nah ini sudah Sudah bisa terinstall Ini ganti warna Oke Setelah itu kita buka Kemudian kalau keluar seperti ini Kita klik izinkan Ini juga tidak bisa Ini juga tidak bisa Masih tidak bisa kita tolak Nah Please enable it to setting up Berarti kita bisa Men setting di Di setting nantinya Oke ini adalah aplikasi kita Sudah bisa Dilihat di hp Nah ini hijau Nah ini hijau Biru gitu ya Kemudian Saat ini kita tutup Kita tutup misalnya Kita sudah tutup semuanya Saat ini kita tutup semua Kita tetap bisa Membuka kapan aja Yaitu disini Kemudian Ini tetap Tidak bisa ya Oke Nah ini bisa Dipamerin ke teman-teman Nantinya Oh ini aku Buat aplikasi Gitu ya Oke Oke kira-kira Seperti inilah Cara menginstal Agar ini Bisa terinstall Permanen ya Jadi ini langsung Misalkan kita Klik disini Langsung klik Oh udah bisa gitu Oke Seperti inilah Cara menginstalnya Terima kasih Dan selamat malam Dan selamat mencoba